Beberapa bulan terakhir usaha yang hanya memanfaatkan aliran sungai di Dusun Limbung mulai dirintis pemuda Karangtaruna. Sejauh ini sudah ada 6 kolam penampungan ikan lele yang dibuat oleh para pemuda dan ada sekitar 3.000 bibit ikan lele. Setelah digeluti selama 2 bulan setengah akhirnya mereka bisa melakukan panen perdana lele. Diakui salah seorang pemuda Amru bahwa keuntungan yang diperoleh lumayan memuaskan sehingga diharapkan usaha ternak lele dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desajada Bahrain. Para pemuda lainnya pun mulai tertarik untuk ikut melakukan usaha berdaya ikan lele tersebut. Pertama kali karena kami ingin memelihara ikan lele ini karena melihat sekarang ini pemuda banyak yang mengungguran. Terus apalagi dari desa karena dana dari desa juga ada dari desa untuk pemberdayaan. Jadi kami punya inisiatif pas waktu muslimbang untuk mengajukan untuk berkenan lele agar pemuda-pemuda kita ini bisa punya usaha sendiri daripada tidak punya pekerjaan sama sekali. Jenis lelenya lele apa? Nah disini jenis lelenya bukan lele jumbo, lelenya lele yang jenis yang pendek. Ini pertama kali kami memelihara lele. Para pemuda desa Desajada Bahrain berharap agar usaha lele bisa mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah setempat dan pihak terkait. Karena tidak bisa dipungkiri pemuda masih terkendala di perasaranah pakan dan bibit ikan lele. Dari Merawang Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan.